Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan Amru masih di channel yang sama Network and Programmingpedia baik pada video kali ini kita akan membahas mengenai di Grasshopper yaitu di bagian looping material loopingnya dan nantinya akan kita lanjutkan dengan video berikutnya yaitu challenge untuk penugasan javascriptnya oke untuk yang pertama kita akan langsung ke Grasshoppernya yaitu pada Project Loops pada bagian Loops ini ada beberapa bagian ya ada 1 2 3 4 dan dilaturkan dengan Loops 2 ada isinya 4 5 ya sekitar 5 lah jadi kita kerjakan pada Loops yang awal ini saja dulu baik instruksi yang pertama adalah add tambahkan sebuah print function di dalam blok dalam blok loop itu yang digunakan untuk mencetak variable letter oke jadi disini var letter adalah Grasshopper nah kita cetak itu menggunakan perintah print setelah itu letter nah kita run maka yang dihasilkan adalah Grasshopper oke berikutnya adalah long rainbow tambahkan ketiga ya ketiga draw box ya draw box ketiga menggunakan looping variable variable sebagai argumennya oke ini var x oke berarti kita draw box variable x dan tambahkan baris baru setelah itu katanya kita tambahkan newline setelah itu kita run code oke oke benar ya lanjut ke soal berikutnya ada image decoder nah variable letter dari image letter tidak sama dengan e draw box e if ya jika letter tidak sama dengan e kita gambarkan e oke perintahkan e ok perintahkan e ok kita edit berarti ini misalnya kita t misalnya draw box t ah ada t nggak ya ok kita coba e ok row box string change it to letter variable oh ok kita ganti ini bukan sebagai string akan tetapi kita ganti dia sebagai eee variable berarti kita tambahkan variable letter disini setelah itu kita jalankan kita lihat hasilnya ok ya berhasil yang terakhir which direction arah mana output dari kode ini output dari kode ini var element dari 543201 print element maka hasilnya 543201 ya seperti ini ya ok kita jawab correct ya itulah tadi project loops yang sudah kita kerjakan ada empat bagian di sana semoga bisa bermanfaat terima kasih atas atensinya jika ada yang ingin ditanyakan silahkan komen di bawah video ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati